Halo teman-teman, kembali lagi di Amanda Channel Teng Harimau buatan Indonesia, diberitakan diminati beberapa negara Tapi yang pasti TNI Angkatan Darat akan memakai Teng Harimau, dimana 18 unit diantaranya datang pada akhir tahun ini Teng Harimau juga dikhususkan untuk pasar ekspor, dimana pasar Afrika dan Asia Tenggara yang disasar Indonesia Teng Harimau bukanlah tanpa saingan Ini Mimin jelaskan, seperti kemarin membuat konten, membandingkan antara USS Zumwad sama KRI Golok Mimin diserang netizen-netizen, cerot-cerot, bacerat, Ren Ya, katanya KRI Golok ya, sedikit teman-teman Mimin ulis Ulas, terkait KRI Golok yang kemarin katanya tertanggih dunia, Ren Diklaim tercanggih dunia Kalau tercanggih di dunia, berarti siap diadaan Amerika Seperti itu, kapal Trimalon itu di dunia banyak yang Termasuk Amerika, Mimin meluruskan, malah diserang Nggak apa-apa, Ren, nggak apa-apa Terkait ini, sekarang dilanjut informasinya terkait Nironco VT5, kederaan lapis baja Cina yang siap menendang pasar Teng Harimau Indonesia Ini cukup diwaspadai oleh marketing-marketing, tentunya marketing-marketing pembuat Teng Harimau ini Nah, usut punya usut, Cina yang sudah sangat mandiri dalam industri pertahanannya Ialah lawan terberat pemasaran Teng Harimau Cina akan memasarkan light tank Nironco VT5 ke Asia Tenggara dan Afrika Sama-sama pasarnya, nggak sama Dikutip dari norinkograb.com VT5 sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan kavaleri Cina dan tank ringan Yang mudah dioperasikan di dataran tinggi Dan Teng VT5 buatan Cina ini sudah terbukti brand Telah tak pelak VT5 kebanyakan digunakan di dataran tinggi Tibet yang berbatasan langsung dengan India VT5 diperkenalkan oleh Norinko pada airshow tahun 2016 Pada saat itu banyak mata memandang jika VT5 buatan Cina memang diproyeksikan sebagai komoditas ekspor andalan negara mereka Nah bagaimana menurut kalian terkait tank pindah mendapatkan saingan atau saingan terberat dari Cina Yakni tank VT5 yang siap menumpas habis brand Silahkan adub aja di kolom komentar Nah usut punya usut dengan bobot sekitar 33 hingga 36 ton VT5 sangat pas digunakan di medan Asia Tenggara Yang kebanyakan bertanah lembek VT5 juga dibekali meriam kaliber 105mm Sama seperti tank harimau Sama memang ini dibuat untuk menyaingi tank harimau buatan Indonesia Ia juga bisa dipasangi berbagai macam armor Tergantung request dari usernya Untuk amunisi VT5 mampu membawa hampir semua jenis peluru berkaliber 105mm Seperti armor pricing fine stabilizer discarding sabot dan masih banyak lainnya Debohnya ia mampu menembakkan pular rudal anti tank dengan hulu redak Dari jarak 5000 meter layaknya rudal farandrik milik tank harimau Indonesia Sudah dijiplak brand terkait ininya Seperti itu Kemudian ada senapan mesin berat berkaliber 12,7mm Dan pelontar granat berkaliber 40mm Ia juga bisa melaju secepat 70km per jam dengan daya jelajah 450km Persisnya seperti tank harimau Dari segi kecepatan dan dari segi daya jelajahnya Itu dibuat sama seperti tank harimau Grengsek sungguh grengsek bukan brand Nah cukup komplit memang VT5 walau terahnya sebagai legeng Pada tahun 2018 Juru bicara kementerian perdanaan Cina Kolonel Wu Menjelaskan bila tank VT5 sudah dikirim ke angkatan bersenjata Cina VT5 beroperasi berpotensi merusak pasaran dari tank harimau Dimana kelebihannya ialah harga terjangkau dan kredit lunak dari pemerintah Cina Bagi user yang lagi cekak keuangannya Nah Cina duitnya memang tebal brand tebal Jadi tank VT5 nya ini bisa dikredit dan harganya lebih terjangkau dari tank harimau buatan PT Pindad Atau buatan Indonesia Nah brand itu tadi pembahasan admin Mimin jangan dihuli lagi Yakni tank norin COVID-5 Kendaraan lapis baja Cina Yang siap bertempur dan siap menendang Ataupun berpotensi merebut pasar tank harimau Indonesia di kancah internasional Jangan kecil hati Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sub indo by broth3rmax